Intro Insiden pengunjung diterkam buaya di kebun binatang Singkaju Singkawang pada Kamis 9 Juni 2022 menjadi atensi Polres Singkawang. Kapolres Singkawang AKBP Prasetyo Adi Wibowo melalui Kapolsek Singkawang Selatan AKP Inayatun Nurhasanah menerangkan Pihak kepolisian akan mendalami kejadian terkaman buaya yang menyebabkan seorang pengunjung terluka parah tersebut. Selain itu, berdasarkan keterangan yang ia peroleh dari saksi mata, peristiwa tersebut berawal dari satu unit mobil pengunjung yang datang ke Singkaju Singkawang dengan tujuan untuk berwisata. Saat tiba di Singkaju, mobil yang dikendarai pengunjung tersebut mengalami kempis ban pada bagian belakang. Kemudian, drivernya atau korban mencoba memperbaiki ban yang kempis tersebut. Setelah selesai memperbaiki ban tersebut, karena tangannya kotor, kemudian korban menuju ke kolam yang ternyata di kolam tersebut ada penangkaran buaya, ujarnya. Menurutnya, hal tersebut tidak diketahui sama sekali oleh pengunjung jika di kolam tersebut ada buayanya. Sehingga, pada saat korban jongkok untuk mencuci tangan, lalu dikigit oleh buaya ungkapnya. Menurut informasi dari pihak Singkaju, jika di kolam tersebut terdapat dua buaya dengan masing-masing berukuran 5 meter dan 3 meter. Pada saat digigit, korban sempat bergumul di dalam kolam lebih kurang 5 menit, dan akhirnya korban bisa menyelamatkan diri dengan menaiki pagar. Meski demikian, lengan kanan korban putus karena digigit buaya dan saat ini masih dirawat di RSUD Abdul Ajis Singkawang. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!